Halo guys, kembali lagi di Renexco Channel. Di video kali ini, gue mau sedikit nge-review jam tangan Digitech seri 2064T. Kalian bisa lihat di belakang bekas ada DG2064T. Ini dia modelnya. Jam ini merupakan homage dari Gisok Rangeman. Dengan harga yang cukup murah. Kisaran harga barunya sekitar Rp150.000an. Lo bisa beli di online shop atau di toko-toko jam offline. Oke, sekarang gue mau nge-review sedikit tentang jam Digitech ini. Oke. Pertama dari material. Material case-nya sendiri bahannya rubber view. Bisa lo lihat. Bahannya rubber view. Desain strap-nya juga rubber view dengan buckle stainless steel. Di buckle-nya terdapat tulisan Digitech. Nih, kurang fokus. Oke. Digitech. Dengan double pin buckle. Pada bagian belakang BG2064T. Terdapat tulisan Digitech, DG2064, stainless steel bezel, water resistance 10 bar. Oke, Digitech sendiri nge-clam 100 meter anti-air. Oke, ini tampil depannya. Seperti ini, DG2064T. Modelnya mirip banget, bisok rangeman. Oke. Oke, kita coba ukuran case-nya sendiri. Kita ukur diameter case-nya kurang lebih sekitar 5 cm. Oke. Tas kebawah juga 5 cm. Dan untuk diameter strap-nya sendiri. Diameter strap-nya sekitar 22 mili atau 2,2 cm. Ini hijau tangannya. Oke, sekarang kita lihat fitur-fiturnya. Pada bagian faceplate atau bagian display depannya. Terdapat tulisan water 10 bar. Reset, Digitech, L-backlight. Disini terdapat hari, bulan, dan tanggal. Disini ada real time. Dan disini ada notif alarm atau signal beep. Dan disini ada indikator. Lalu kita lihat fitur-fitur di dalamnya. Ada stopwatch. Kita reset ulang lagi. Stopwatch. Alarm. Oh, hanya itu aja. Disini gak ada dual time atau countdown atau timer kayak di seri SK May yang biasa gue review. Hanya itu aja fiturnya. Oke. Stopwatch. Alarm. Dan settingan waktunya real time. Sepertinya. Backlight-nya sendiri kita lihat. Ini tombol backlight yang ini. Bisa juga yang ini. Kita tes backlight ya. Backlight-nya biru. Warna-nya biru. Sekitar 3 detik. Oke. Sekitar itu oke. Oke. Gue rasa lumayan buat kalian yang suka model-model G-Shock atau jam-jam outdoor. Rekomen untuk kalian beli. Cukup keren lah. Desainnya tampilannya. Oke. Gue mau coba di tangan. Gue pengen aplikasi di tingkat tangan yang kecil. Apakah cocok. Untuk rekomend dibeli. Ini dia tampilannya. hand-on di tangan. Masih cocok lah. Diameternya gak terlalu besar banget. Untuk di pergulangan tangannya kecil. Oke. Gue rasa cukup review singkat tentang jam tangan Digitex seri BG2064. Oke. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk like. Dan share ke teman-teman kalian barangkali bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk terus dan support channel ini. Thanks buat kalian yang sudah nonton.